Review Kip Chopin TH80 Headphone, let's go! Ini adalah box yang didapat jika kalian beli headphone ini. You unboxing. Oke, di dalam box terdapat kotak kecil yang isinya kabel USB-C dan kabel jack 35mm. Dan ini adalah headphone-nya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Kemudian di dalam ini, ada buku penduan. TH80 ini, dominan terbuat dari plastik. Di bagian gagang ini, terbuat dari plastik dan dilapisi dengan plastik sintetis yang lumayan lembut. Kemudian di bagian penghubung, ada besi yang bisa disesuaikan kayak gini. Kemudian bentuk speakernya seperti ini, dilapisi plastik kayak kulit sintetis gitu. Berisi spons yang lumayan tebal dan empuk. Di sisi ini, ada lubang. Kemudian ada tombol sync, ada tombol volume, multifunction, ada USB-C port, dan lubang jack audio di bagian sebelah kanan. Ini juga plastik dan ada keterangan kanan dan kiri. Speakernya juga bisa menyelesaikan kayak gini, mungkin biar nggak terlalu menekan telinga. Dan TH80 ini bisa dilipat kayak gini, jadi lebih gampang untuk menyimpannya. Jika dipakai, kurang lebih kayak gini. Kemudian saya lakukan sedikit testing pada headphone ini. Cara hidup ini cukup tekan 3 detik, tombol multifunction ini maka akan langsung hidup. Maka lapu indikator akan menyala, kanannya sudah hidup. Untuk turn off, cukup tahan tombol yang tadi selama 3 detik, maka akan off. Cara connectnya juga gampang. Setelah on, open HP lalu buka Bluetooth dan pilih TH80 dan connect. Kemudian saya tes untuk dengerin lagu yang lumayan ngebass, suaranya lumayan bulat. Saya pribadi suka suara yang dihasilkan headphone ini. Kurang lebih di volume 100%, suaranya kayak gini. Saat tes bermain game, tidak terasa ada delay. Menurutku cukup oke. Jika kalian ingin menghindari delay, bisa pakai kabel jack bawaannya. Saya juga tes mic dari headphone ini, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, ini adalah suara mic yang gini, TH80. Menurut kalian gini? Itu dia review Keep Chopin TH80, dengan harga Rp 200 ribuan. Apakah worth it? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. I'm Dan, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!